oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 47 jadi kalau kita lihat disini soalnya jika grafik fungsi y sama dengan x kwadrat tambah 2mx tambah m di atas grafik y sama dengan mx kwadrat tambah 2x maka oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari batas dari batas dari m nah gitu ya karena apa? ini dalam bentuk pertidaksamaan mnya itu dalam bentuk pertidaksamaan jadinya kita akan mencari batas mnya oke, berarti petunjuk pada soal adalah untuk mencari batas m ini kita bisa lihat bahwasannya grafik fungsi y ini ada di atas grafik fungsi y ini nah maksudnya itu gimana sih? kalau digambarin gitu kan oke, jadi aku udah buat seperti ini ini aku udah buat diketahui dan ditanyakan sekarang kita ke penyelesaiannya nah dimana tadi kan y disini ada di atas y disini nah, kalau dia di atas berarti kan gambarannya gini ini kita misalkan aja ya gini bentuknya misalkan bentuknya seperti ini y sama dengan x kuadrat tambah 2mx tambah m karena apa? dia terbuka ke atas karena coefficient of variable x-nya x kuadrat ini itu positif lalu saat dia di atas y disini dia juga akan terbuka ke atas ayo, kenapa gak terbuka ke bawah? oke, nanti ya terakhir ini yang pertama dulu jadi dia terbuka ke atas kita misalkan aja dia terbuka ke atas dimana parabolanya itu udah pasti dia makin lebih besar gitu lebih gede daripada si si parabolanya yang ini dia di atasnya jadi ibaratnya parabolanya ini dia tidak menyentuh dengan parabolanya yang disini makanya parabolanya disini makin lebar sedangkan parabolanya disini makin sempit nah gitu ya jadi kita anggap aja seperti itu nah sehingga apa kalau kita lihat 2 parabolanya ini tidak menyentuh atau tidak bersinggungan berarti seperti biasa diskriminannya kurang dari 0 dengan syarat jadi parabolanya jadi parabolanya harus sama dengan jadi parabolanya yang satunya lagi nah substitusikan nih berarti x kuadrat tambah 2mx tambah m sama dengan mx kuadrat tambah 2x pindahkan mx kuadrat dan 2x ke kiri jadi ini min mx kuadrat terus yang ini jadi min 2x nah ini tetap jadi x kuadrat kurang mx kuadrat tambah 2mx kurang 2x tambah m nah sama dengan yang di kanan jadi 0 nah kita kelompokkan yang ini yang pertama koefisien dari variable x kuadrat jadi 1 kurang m kali x kuadrat terus yang ini koefisien dari variable x berarti tambah 2m kurang 2 kali x terus yang ini konstantai yaitu tambah m sama dengan 0 lalu kita substitusikan ke rumus diskriminan yang kurang dari 0 dimana rumus diskriminannya adalah b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0 maka kita coba tulis dulu a nya b nya dan c nya disini aja deh a nya adalah koefisien variable x kuadrat berarti 1 kurang m b nya adalah koefisien variable x yaitu 2m kurang 2 c nya adalah konstantai yaitu m nah kita substitusikan a, b, dan c nya jadinya 2m kurang 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kurang m kali m kurang dari 0 kita kalikan nih ini kan kuadrat sempurna aku harap teman-teman udah paham ya bagaimana cara mengkuadratkan persamaan ini nah jadinya saat kita kuadratkan jadinya 4m kuadrat kurang 8m tambah 4 terus yang ini kita kalikan distributif berarti mit 4 oke oke disini aku ada yang salah ini harusnya kembali gak sih waduh sorry ini aku coba hapus dulu ini salah gitu ya ini harusnya ini aku ganti warna apa ya lebih enak warna hitam oke oh ini warnanya disini oke jadinya ini min 4 tambah 4m gitu ya ini min 4 ini plus 4m ini salah gitu ya iya oke ini udah udah seperti ini gitu ya terus tambah 4m kuadrat oh iya oke ini aku yang salah waduh kurang baca petunjuk kurang baca jawaban seri seri ini aku coba hapus dulu ya nah disini kan tadi 2m kurang 2 kuadrat itu kan 4m kuadrat kurang 8m tambah 4 terus yang ini kan kita coba lihat ini kan perkalian tuh kan nah kita coba kalikan aja min 4 tambah eh min 4 kali m itu min 4m terus kita kalikan distributif oke gampangnya gini deh jadi min 4m aduh min 4m kali 1 kurang m aduh nah gini jadi kita coba kalikan ini dengan ini jadi min 4m kali 1 kurang m lalu kita kalikan distributif jadinya min 4m terus yang ini jadinya tambah 4m kuadrat nah inilah dia terus kurang dari 0 lalu disini 4m kuadrat tambah 4m kuadrat itu 8m kuadrat terus min 8m kurang 4m min 12m terus tambah 4 kurang dari 0 nah supaya sederhana kita coba bagi kedua ruas dengan 4 jadinya ruas kiri dibagi 4 jadi 2m kuadrat ini bagi 4 min 3m bagi 4 jadi 1 dan yang ini ini kan tanda pertidaksamaan jadi kita harus bagi ini juga gitu dengan bilangan yang positif nah saat dia dibagi dengan bilangan positif berarti tandanya tetap gitu kurang dari 0 terus 0 bagi 4 itu 0 jadinya 2m kuadrat kurang 3m tambah 1 kurang dari 0 lalu kita faktorkan nah saat kita faktorkan akan menjadi 2m kurang 1 kali m kurang 1 min 2 kurang 1 min 3 terus ini plus 1 jadi pas gitu ya udah bener terus kurang dari 0 nah disini aku harap teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat nah lalu karena ini pertidaksamaan kita coba cari nilai-nilai pembuat 0 atau nnpn jadinya apa kita anggap aja ini sama dengan 0 jadi 2m kurang 1 sama dengan 0 pindahkan min 1 ke kanan jadi positif 1 lalu bagi 2 jadinya m sama dengan setengah nah gitu juga dengan m kurang 1 sama dengan 0 pindahkan min 1 ke kanan jadi m sama dengan 1 nah sehingga kita dapatkan nnpn-nya yaitu m sama dengan setengah dan m sama dengan 1 nah dimana ini kita akan jadikan batas dari m-nya itu yaitu disini setengah dan juga 1 nah karena ini tanda pertidaksamanya itu gak ada sama dengan berarti kita buat bulatan kosong lalu disini setengah dan 1 dia di sebelah kiri 1 gitu ya nah lalu kita substitusikan atau kita uji gitu ya batas m-nya nah pertama yang disebelah kanan 1 kita ambil kita ambil misalkan m-nya itu 2 nah saat kita substitusikan hasilnya ini atau yang ini bakal jadi positif nah kalau positif berarti kita buat seperti ini terus yang ini nanti hasilnya bakal negatif coba aja ya misalkan berapa ya misalkan 0,6 gitu atau 0,7 gitu karena kan 0,6 itu kan diantara setengah sampai 1 substitusikan aja kesini apakah dia hasilnya bakal negatif pastinya bakal negatif gitu ya terus yang disini bakal jadi positif di sebelah kiri setengah lalu dari sini yang dibutuhkan adalah yang kurang dari 0 berarti yang kita ambil adalah daerah yang sini jadinya kita dapatkan batas m-nya adalah setengah sampai 1 nah apakah ini jawabannya ayo enggak ya kalian jangan terkecoh gitu wah udah dapat nih batas m-nya jadi ini adalah jawabannya nah itu itu pasti salah gitu ya jadi kita harus analisis lagi gitu ya dari parabolanya oke disini kalau kita perhatikan ini kan tadi kita anggap terbuka ke atas jadinya apa coefficientary variable x kwadratnya itu harus positif jadinya m-nya itu harus lebih dari 0 supaya positif gitu ya nah gitu jadi yang y sama dengan m x kwadrat tambah 2x ini dia tadi terbuka ke atas kalau dia terbuka ke atas berarti m-nya lebih dari 0 nah berarti kita udah analisis gitu ya sampai ke akar-akarnya jadinya kita tinggal iris gitu ya supaya dapat kesimpulannya jadi disini kesimpulan di petunjuk 1 dengan petunjuk 2 kita iris jadi ini tadi petunjuk 1 diantara setengah sampai 1 terus yang kedua dia lebih dari 0 saat kita iris berarti kita harus iris yang ada di atas dan kena juga yang di bawah gitu jadinya kita tarik nih sup kok kayak gini kok kayak nari-nari gitu ya joget-joget ditulis sup nah kira-kira gini deh nah ini nih yang jadi himpunan penyelesaiannya dan ternyata saat kita iris ternyata dia di antara setengah sampai 1 jadi udah terbukti nih kalau batas m-nya di antara setengah sampai 1 jadi jawabannya apa yuk gak ada tulisannya disini ya waduh nanti deh yang penting kita udah ingat dulu diantara setengah sampai 1 oke nah disini kalau kita lihat ini kan tadi dia terbuka ke atas yang mx kwadratenya itu kan yang pastinya oh ini di atas ini gitu nah sekarang aku mau kasih tantangan kalian nih ayo kalian bisa yuk bisa gak ya aku gilas banget ngomongnya seri-seri jadi gini aku kasih tantangan ke kalian kalian coba buktikan batas m-nya apakah sama kalau ia sama dengan mx kwadrat tambah 2x ini dia terbuka ke bawah ayo kalau dia terbuka ke bawah apakah dia itu tetap sama batas m-nya hmm kalian coba cari tau ya jadi gini ini kan tadi y sama dengan x kwadrat tambah 2m x tambah m nah ini kan tadi udah otomatis ke atas nah sekarang yang m-nya itu kan kita gak tau nih kan yang ini yang parabola satunya lagi kita gak tau m-nya itu terbuka ke atas atau ke bawah gitu kan nah itu kan aku misalin aja dia terbuka ke atas nah tapi kan bisa kemungkinan lagi dia terbuka ke bawah nah jadinya kalian bisa cari tau gitu ya hmm kalau dia ke bawah walaupun ini tetap di atas dari parabolanya ini apakah batas m-nya itu sama atau beda gitu jadi kalian coba cari tau sendiri gitu ya caranya sama tinggal yang membedakan itu adalah m-nya disini berarti nanti m-nya kurang dari 0 lalu nanti kalian iris hasil dari ini tadi dengan yang m kurang dari 0 itu nah apakah memenuhi atau tidak apakah ada nih penyelesaiannya penyelesaiannya atau tidak gitu ayo kalian coba buktikan gitu ya nah kalau misalkan kalian udah belajar jangan lupa kalian kasih penjelasannya di kolom komentar supaya bisa membantu teman-teman yang lain untuk belajar gitu ya oke tadi ini jawabannya apa ya m-nya diantara setengah sampai satu oke berarti jawabannya opsi yang C terima kasih